PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kedatangan kami pun disambut para warga distrik Ugimba, perkampungan terakhir sebelum menuju jalur pendakian puncak Carstens. Kabupaten Intan Jaya, sebagian besar dihuni suku Moni. Suku bangsa ini memiliki tradisi khas dalam menyampaikan salam. Kami pun bertolak menuju sebuah penginapan di distrik Sugapa, distrik pusat di Kabupaten Intan Jaya. Kita sudah sampai di sini, di rumah Maksimus, dan di sini kita akan beristirahat selama ada di Sugapa. Setelah tidak lama beristirahat, kami menjelajahi berbagai keindahan di distrik Sugapa. Inilah pemberhentian pertama kami, Sungai Wabu. Di sungai ini, puluhan pekerja mengumpulkan batu. Tumpukan batu-batu ini nantinya dijual seharga 300 ribu rupiah per satu gundukan. Jadi saya baru jelaskan, baru jelaskan kepada masyarakat warga di sini bahwa mulai dari kebo, asap, manusia ada di sini, kebon, pohon-pohon, semua yang ada sekitar sungai Wabu ini, Wabu ini sudah dierkam. Nanti ini kita tayang pambi televisi, mereka bilang, Wabu ini. Aku ingin menolak sama Kepala Suku di sini. Kepala Suku, Kepala Suku yang punya istri banyak, Bapaknya ada di sini, ada Bapak. Bapak ini, Bapak Otopianus Sondegao. Dia punya istri banyak di Intanjaya, daerah Sugapa. Bapak istri berapa? 20. 20, 22 sebenarnya. Hah? Istri aja udah lupa bagaimana. Anaknya 100 lebih. Lebih, lebih. Anaknya sudah jadi Ketua DPR di sini. Anaknya juga-juga jadi Kepala Dinas Perhubungan. Dan Bapaknya udah sederhana. Jadi kita bisa berjumpa di Sungai Wabu. Jadi, Bapak-bapak, kalau mau datang, silakan datang. Saya siap liani. Itu salah satu anaknya Kepala Suku, Bapak Otopianus. Masyarakat itu rahmat-ahmat di sini, baik. Betul ya, Bapak? Betul. Betul ya? Betul. Baik, tapi pemerintah harus dorong supaya pariwisata ini dibuka. Bapak Kepala Suku, masih mau nambah istri, tidak? Minyau, tambah di utama ini. Tambah di utama. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Wabu. Ketika berjalan-jalan di tepian sungai, saya menemukan sesuatu yang menarik. Di sungai ini saya menemukan sebuah batu yang memiliki titik-titik yang bisa jadi ini adalah logam. Aku menemukan batu ini, Kakak, tadi di sungai ini. Memang di sini ini banyak. Contoh kita lihat batu sini, coba ya. Tidak. Oh, lihat. Sama kan? Wow. Wow, lihat. Ini ada tembaga, ada emas, ada kerak. Memang daerah pengunungan ini terbanyak tersembunyi logam. Kekayaan alam Kabupaten Intan Jaya, pembuatnya kini berstatus kawasan eksplorasi pertambangan Ketep Freeport Indonesia. Selain melalui pertambangan, potensi alam Intan Jaya juga cocok jika dikembangkan sebagai objek wisata alam. Karena ketika menjadi kawasan wisata yang dikelola dengan baik, masyarakat setempat berdaya, alam pun tetap lestari. Ketep Freeport Indonesia melalui Ugimba dan Sugapa. Dua orang wartawan detik news dan sinar harapan menempuh distrik Ugimba untuk menuju puncak karstens. Tim Seribu Meter Metro TV dan wartawan dari lima media lainnya tidak bisa bergabung karena keterbatasan waktu. Pendakian tersebut kini telah usai. Misi mengibarkan sangsa kamera putih oleh wartawan di puncak tertinggi Indonesia telah tuntas ditunaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!